Ada sebagian masyarakat beranggapan kalau berbicara PMI itu bicaranya donor darah. Dan misalnya di Provinsi Lampung ini ya, ngomong-ngomong pertama-pertama nih kira-kira Sebenarnya Palang Merah Indonesia ini organisasi apa sih pak kalau boleh? PMI ini adalah merupakan organisasi perhimpunan kemanusiaan, jadi dia semacam dikelompokkan lembaga sosial masyarakat sebetulnya, ya organisasi kemasyarakatan. Di Indonesia lembaga ini cukup tua, umurnya sama dengan negara kesatuan Republik Indonesia, 75 ya pak ya. Sesungguhnya pada jaman penjajahan juga sudah ada lembaga semacam ini pada masa sebelum Indonesia mereka sudah ada. Namun terakhir Alhamdulillah sejak tahun 2018 yang lalu, Palang Merah Indonesia ini sudah punya undang-undang mbak. Oke, yang mengatur ya? Ya, yang mengatur. Kalau sebelumnya kita itu berpedoman kepada peraturan presiden, sekarang sudah ada undang-undangnya, yaitu undang-undang nomor 1 tahun 2018. Oke. Dan dijabatkan lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2019. Sehingga landasan untuk operasional lembaga ini sudah lebih kuat keberadaan di Indonesia. Nah, undang-undang tentang Kepala Merah ini bekerja sama di dalamnya itu diatur beberapa organisasi TNI, Polri dan lain sebagainya. Oke. Organisasi yang lain. Tugasnya ada beberapa lain, tugas Kepala Merah Indonesia ini memberikan bantuan kepada korban publik bersenjata. Pelayanan darah sesuai dengan ketuan perundangan yang berlaku, yaitu diatur di dalam peraturan KG nomor 7 tahun 2019, Kepala Merah. Melakukan pembinaan relawan, melaksanakan penyidikan pelatihan yang berkaitan dengan Kepala Merah, membantu penanganan musibah atau becana di dalam dan di luar negeri, membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial, melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah. Oke. Kami sesungguhnya sangat berterima kasih kepada Radio Sonora ini yang memberikan kesempatan kepada kami menjelaskan peran serta PNI di dalam negara Satuan Republik Indonesia. Mengapa demikian? Ada sebagian masyarakat beranggapan kalau bicara PNI itu bicaranya donor darah. Benar. Banyak sekali ya maksudnya itu ya Pak ya. Ini kan sangat keliru. Seolah kalau bicara PNI donor darah. Hanya donor darah saja. Donor darah. Namun, Alhamdulillah seperti apa yang saya mengurang tadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018, jelas di sana apa saja yang menjadi tugas Tugas Kepala Merahan di negara Satuan Republik Indonesia ini. Tapi Pak, sebelum disahkannya Undang-Undang ini gitu ya, adakah perbedaan sendiri terhadap pemenang dan tugas PMI sebelum dan sesudah disahkan? Sesungguhnya tidak ada. Hanya ini kan diperjelas untuk supaya lebih nyata dan di dalam Peratuan Presiden sebelumnya itu juga sudah ada. Namun, demikian di sini melibatkan institusi-institusi lain di dalam Kepala Merahan ini baik itu di dalam kondisi perang maupun non-perang. Nah, sejak bulan awal Mart yang lalu adanya bencana COVID, tugas-tugas PMI bersama-sama dengan pemerintah, kita bersama-sama menanggulangi COVID-19 ini. Tentunya PMI ini tidak ada artinya bila kita tidak bersama-sama dengan pemerintah. Pada tahun 2018 yang lalu, bulan Desember, di Provinsi Lampung ini juga ada bencana, bencana tsunami selanjutnya. Sebagian relawan PMI turun tangan mulai dari pengungsian yang dikatakan Gubernur sampai dengan di Kalianda. Di Kalianda pun sampai hari ini masih tetap berjalan melakukan pembinaan kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton!